Orang Minang rasis kenapa? Itu mah tergantung akal pikirannya aja lah Jadi kita jangan sekali-sekali tuh Kita selalu mengadah pada orang lain Kalau menjadi seorang entrepreneur itu sulit Keren, tapi disini ada cerita tentang Bagaimana perjalanan seorang Bang David Yang katanya dulu pernah ngegembel juga ya, tak? Pernah, pernah jadi tukang semir Tukang semir Pernah jadi kuli bangunan Pernah jadi wartawan Jadi orang-orang susu disini Sedih, ini gak sedih Beberapa tokoh di dunia Itu rata-rata Basically-nya dari sosialnya Itu pasti Orang-orang bawah semua Masalahnya orang lebih kenal-mengenal David itu bukan dari level 9-nya David PKL, pedagang kaki lima Itu jadi ketua kaki lima tuh? Repot Bang Bopak pernah juga kan? Ketua gembel Jakarta Halo brew Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Dapan Mulipa Dan di sebelah saya ada Abang saya lagi Seperti biasanya Bang Bopak Castello Dan udah David Seorang owner dari level 9 Oke Entrepreneur Entrepreneur Tim Mulipa Channel Jadi yang belum tahu Bagaimana pertanyaan Bang Bopak Kepada level 9 Nah silahkan nonton Di Bopak Castello Official Di Youtube-nya Ada di bawah Di deskripsi ya Nah itu Mengupas tentang Perjalanan dari Bang David Level 9 Udah David Udah David ya Oke Kita lebih berbicara kepada Karena Bang David ini adalah orang mana Pak? Orang Badang Asli Orang Sumatera Barat Sumatera Barat Minangkabau Kabupaten Solo Nagari kecilnya Paninggahan Jujur-jujur Nah itu mudah-mudahan Pembicara kita jadi motivasi juga Buat orang-orang Minang lainnya Nah kalau Bang Bopak Kan lagi Lagi viral banget nih Orang-orang Minang Katanya rasis Orang Minang rasisnya Pak? Itu mah Tergantung akal pikirannya aja lah Kalau dalam daerah sekarang ini kan yang namanya rasis ini kan tergantung terjemahannya Kalau hati kita bersih kok rasis dari mana? Kalau di era kita mah masih kenal rasis Kalau sekarang ini semuanya udah mau merasa dia paling bener Dia paling pintar seakan-akan kayak gitu Cuman pada saat actionnya kan mungkin orang pertama yang bodoh kan gitu Nah kita juga menawarkan Kita ngebahas masalah rasis Capek ngebahas masalah karya dia Iya 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 R nya ya Oh iya lah Nah ini ada celana namanya level 9 Level 9 ini kualitasnya Kualitasnya kualitas ekspor ya Pak? Kualitas ekspor-impor lah Buat luar negeri juga keren Tapi disini ada cerita tentang Bagaimana perjalanan seorang Bang David Yang Conan katanya dulu pernah ngegembel juga ya Pak? Pernah Pernah jadi tukang semir Tukang semir Pernah jadi kuli bangunan Pernah jadi wartawan Pernah jadi wartawan Emang-emang agak sedikit ada kesulitan sih Kalau sama sali berifis Ya kan? Banyak yang nelfon Bukan banyak nelfon Bukan banyak nelfon Cuman bilang Tadi pending Dari tukang semir Sama kayak Bang Bopak dong ceritanya Sama sedih dulunya gitu Iya Jadi orang-orang sukses itu Sedih Orang-orang sukses ternyata kisahnya itu sedih-sedih Dan bangkit selalu bangkit ya Bang ya? Dan harus selalu bangkit Karena kan kita banyak beberapa tokoh di dunia Itu rata-rata basically dari sosialnya Itu pasti orang-orang bawah semua Siapa sih yang gak orang bawah? Pak Harto Itu orang dari bawah Napoleon Bonaparti Orang dari bawah Hitler Dari bawah Itu tokoh-tokoh dunia itu Kebanyakan orang-orang yang terbelakang dari bawah Dan selalu dihina sebetulnya Dia mencoba untuk Lurus-lurus aja gitu ya? Nah kayak udah Termasuk salah satunya Orang mungkin dulu menganggapnya kan Eh Not something katanya Cia pas ingin sih gitu So keren kan Gak sesuatu dia Ah paling merantau Dagang nasi padang Atau apa ya kan gitu Paling pemikirannya ya Jadi udah Membuktikan deh Seorang owner Seorang entrepreneur Kan kalo menjadi seorang entrepreneur itu sulit Tokoh pertama di mana dulu? Tanah Abang? Tokoh pertama itu di PIK Sampai sekarang pun kaki lima kita ada Masalahnya orang lebih mengenal David itu Bukan dari level 9 nya David PKL Pedagang kaki lima Keren ya Gak tau pas jendim ngomong gini Diketua Dagang kaki lima ya Udah pernah bang Udah sih mundur ya Repot ya Tapi lebih seru ya Seru bener Masalahnya banyak bantuin orang Gak ada merasa ketekan gitu Tidak Tidak Cuman ibaratnya Lebih kepada ibaratnya Karena tanggung jawab gitu Kadang-kadang mau nagih Dia belum penglari Kadang-kadang mau nagih Hujan gimana Jadi itulah risikonya Itu jadi ketua kaki lima tuh? Repot Bang Bopok pernah juga kan? Ketua Gembel Jakarta Ketua Gembel Ketua Gembel pake asisten Nah Kalau kita sih Sebetulnya sama ya Ya kayak Bopok Bukan dulu kan Sama lah sama udah David lah Kita berpijak dengan kaki kita Berpikir dengan otak kita Bekerja dengan tangan kita Ya gak bernapas dengan paru-paru kita Akhirnya kita punya planning Kita simpen di brand kita Nah timbul mimpi-mimpi Maka jadi kayak begini Allah itu paling seneng kan Sama orang-orang yang bergerak Orang-orang yang istiara sebetulnya Betul Yang gak pernah nyerah ya memang Yang gak pernah nyerah Itu yang disebut hamba Allah Tapi kalau lo Cuman menyerah Gak punya kemampuan Tunya berdiri di lampu merah Dapet rejegisi dapet Cuman lo jadi masyarakat yang hina Sudah dibenci agama Dibenci manusia Kalau mendorong David gimana? Iya kan? Ya kalau mendorong ibaratnya Di dunia ini gak ada yang gak mungkin Cuman kembali lagi Ada kemauan gak? Kadang-kadang kemauan orang Semua orang mempunyai kemauan Tapi tidak mempunyai keberanian Nah Jadi itu Harus komplit Maka jangan kabla depoknya Ngajak ribut dia Eh tapi jangan sakal Ini nanya Ini anak berapa? Udah mau ngawinin Ini umur berapa kira-kira? Aku masih kecil bang Empat satu bang Masih muda Coba Nikah masih muda dong ya? Tangan SMA 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 1820 dong Iya Keren ya? Berarti nikah-nikah muda itu gak menentukan kita ya? Ya bukan terina Makanya kadang-kadang orang terjebak masalah penikah Ini era modern Lah era modern yang menikah mah gak ada modern yang gak modern Jika kamu mampu bisa menjadi orang imam yang baik Kawin Daripada ngumpulin jinah buat apa? Begitu juga Berarti ketakutan orang yang nikah cepat itu terpatahkan dong emang bang David ya? Terpatahkan Anggap aja orang yang takut nikah kalau dia masih melakukan itu kayak gak punya Tuhan Nah Iya Keren pembicaraan kita sangat keren Ini yang paling keren udah 508 konten ini baru paling keren Ini berat pembicaraan ini Berat pembicaraan ini Pemikir-pemikir lain itu kan direkatan Lainnya jangan kani pak Lainnya jangan kani Maksudnya yang kita dengar sekarang Oh gitu Kita cuma mencari bahan sos Tapi kalau kita udah mau dapat ini memang Menceritakan Ini lo hidup Ini lo perjalanan Ini lo pilihan Ini lo mimpi Ujung-ujungnya kan Allah yang bicara Kunt payakun Eh bapak jadilah kamu jadi komedian Jadi Nah kiri kanan gak boleh sirik Iya kan Allah penyaturan Begitu juga udah Nah itu bisa kolaborasi juga ya Pengusaha dengan komedian ya Padahal Penang semer Penang kulit Penjai tas Tiba-tiba diangkat sama Allah masih yang lain sirik Makanya semuanya tetap dikembalikan Kembalikan kepada fitrahnya Oh Kembalikan kepada basicnya masing-masing Masalahnya barang sesuatu yang dikerjakan Tidak dengan ahlinya Maka tunggulah kehancuran Nah Kalau bang bapak ini komedi Disuruh bikin jalanan gak paham Gak paham Kolaborasi bisa dong Kolaborasi bisa Enders dong Iya Kan Tuhan udah menciptakan Bapak gak bisa bikin celana Kalau KT Udah Promonya Tapi kan bisa nimpe Nimpi perasaannya Tapi yang jelas kita kolaborasi sama Udah Nanti setiap produk Udah Nanti kan kita yang akan Mainkan di medsos kita Kani dokter jadi manajernya kalau soal itu Oh iya bisa Pokoknya produk Udah yang baru apa Nanti kita yang akan ini Jadi dengar-dengar juga Bang Wawan manajernya Bang Bopak lagi sakit ya Minta doanya buat temen-temen ya Minta doanya buat temen-temen semuanya Gita minta bantu doanya Manajer Bopak Wawan Masuk rumah sakit Memang udah lama dia menghidap penyakit Tapi kita doakan yang terbaik Iya kan Tapi segala sesuatu ending segala keputusan itu kan Allah yang punya Tuh Kalau kita sebagai manusia kita berusaha Amin Oke bro Jadi yang pengen selana level 9 ini Boleh Nah nanti di deskripsi juga ada buat pemasanan Buat yang investor Investor yang mau nanam saham juga boleh nanti tuh Nanti gampang nih Kita modelnya nanti Kalau foto-fotonya aneh-aneh punya temen model Iya model banyak Si Happy aja yang tak suruh Eh si Happy Happy Utami Yang dulu gosip membobak Tapi hampir sekarang lah kita sayang dia Kawin dulu ya Pernah kawin bang? Siapa ya? Kalau bini sekarang kan ini galak Ketawa Kan aja kalipah Kalipah yang ngancur Ya kan kita saatnya harus menjadi kalipah yang bener ya kan Oke bro sampai disini pembicaraan kita Ngomong-ngomong nih Hah? Emang udah udah selesai ngomongnya? Kita makan bang Hah? Oh iya iya Oh ini mau makan nih Mungkin tapi nggak pulang Oke terima kasih Seperti biasanya Bersama saya Dapan Mulifah Dan Bang Bopak Castello Dan juga Bang David Level 9 Di Mulifah Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Doi- Doi- Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!